Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kekala matahari mulai tenggelam, seberkas tanya menyemuti ketakutan ini. Akankah negeriku tetap seperti ini? Akankah senyum yang ramah dari mereka tetap menyambutku? Dan akankah kedamaian umat ini menjadi prioritas bangsaku? Aku menyadari sepenuhnya, tak ada yang abadi dan tak ada yang dapat menjamin semua keutuhan bangsa ini. Tapi, sampai kapan negeri ini tetap bertahan? Jikalau kita masih memandang perbedaan. Sampai bila negeri ini tetap terdiri, kita sedang membicarakan kekuasaan. Masih banyak masalah yang butuh solusi. Masih banyak kekalutan yang perlu kita tangani. Semua itu lebih berharga dari segalanya. Karena kesejahteraan dan keutuhan bangsa ini perlu kita jaga. Kapan lagi kita akan menore catatan berharga diantara derap langkah yang mulai mengecil? Kapan lagi kita bisa memberikan bentuk terima kasih diantara tubuh-tubuh yang mulai merentah? Pandanglah wajah mereka, resapi perjuangan mereka, dan tangisi setiap halung nafas berharga untuk mempertahankan negeri tercinta. Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk mempertahankannya. Kita tidak butuh teriakan yang mendesak pemerintah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha mengisi kemerdekaan, menghargai setiap perbedaan, dan jujur dalam pekerjaan. Selagi kaki masih mampu berdiri, dan selagi tangan masih mampu kita angkat untuk memberi hormat kepada bendera tercinta, Tak ada salahnya kita saling merangkul, saling membantu, dan saling mengerti pentingnya perbedaan ini. Karena kita adalah Indonesia. Kita satu dalam tumpahan darah yang sama. Kita tangguh dalam tetesan keringat yang berharga, dan kita bisa karena kita bersama.